Kembali lagi bersama gue, Frantino Mathieu Tagaol. Di video kali ini, gue pengen berbagi kepada kalian semua tips dan trik gimana caranya menurunkan berat badan dengan durasi waktu sesingkat mungkin. Memang sebetulnya, menurunkan berat badan itu nggak gampang. Tapi kalau kalian mempunyai kedisiplinan, komitmen, dan kemauan yang besar, pasti kalian gampang menurunkan berat badan. Pada dasarnya, kalau misalnya kita punya fokus tertentu dalam berolahraga, misalnya pengen ngurusin badan atau ngebentuk otot, itu ada tiga kunci terpenting. Yang pertama adalah istirahat, yang kedua pola makan, yang ketiga adalah pola olahraganya. Kalau istirahat, yang kita tahu biasanya, tidur minimal 7 jam. Karena kalau kita sudah tidur 7 jam, bisa dipastikan kondisi badan kita akan optimal untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita. Apalagi kalau kita ingin berolahraga ekstra. Jadi butuh kondisi badan yang bagus. Dan yang kedua adalah pola makan. Kalau dilihat pola makan, seperti di video yang pernah gue upload sebelumnya, kita harus pastikan kita memilih bahan makanan dan cara pengolahan yang lebih sehat. Contoh misalnya kayak kita pengen makan degeng ayam, kita bisa beli dada ayam yang tanpa kulit. Jadi betul-betul dada ayam polos. Terus kita cara masaknya pun dengan cara yang lebih sehat. Mungkin kayak direbus, atau kita panggang pakai minyak sedikit, supaya nggak lengket doang. Bugunya juga jangan terlalu ribet, kayak misalnya kalian pengen diopor atau digule. Cukup garam sama merica aja udah enak. Kalau misalnya kalian pengen lebih rasa lagi, kalian bisa tambah rempah-rempah lain, kayak misalnya tambahin oregano, atau mau tambahin paprika ground. Yang paling terakhir adalah olahraga. Olahraga ini bisa dibilang agak complicated, karena kita olahraga satu minggu tiga kali aja, itu bisa dibilang kita cuma maintaining atau mempertahankan aja. Jadi kalau pengen ada fokus lebih, misalnya kayak kita mau bahas hari ini, lurunin berat badan atau kita pengen ngebentuk otot, minimal 4 atau 5 kali lah satu minggu. Atau kalau pengen lebih optimal lagi hasilnya 6 kali. Jadi dalam satu minggu itu, kita 6 hari olahraga, 1 harinya rest. Nah di video kali ini, gue pengen ngasih tau kalian olahraga yang gue lakuin selama waktu gue ngurusin badan. Jadi gue tuh sebetulnya hampir setiap hari ngelakuin high intensity interval training. Yang kayak sekarang gue mau kasih tau ke kalian. Keuntungan dari high intensity interval training atau kita singkat aja HIIT, itu dia bener-bener memicu intensitas kita biar tinggi. Nah HIIT ini keuntungannya adalah pembakaran lemak cuma terjadi saat kita olahraga. Bahkan saat kita selesai olahraga pun, pembakaran lemaknya masih berlanjut sampai 2 jam setelah kita berolahraga. Nah olahraga yang akan kita lakuin hari ini terdiri dari 7 gerakan, yaitu high knee taps, burpees, cross crunch, mountain climbers, switching lunges, side to side push up, dan diakhiri dengan jumping jack. Jadi penjelasan HIIT ini, kita melakukan gerakannya bukan dari repetisi, tapi dari hitungan waktu. Yang akan kita hitung sekarang adalah setiap gerakan kita hitung sebanyak 4-5 detik dan istirahat 15 detik. Jadi terus berlanjut. Nah kita ngelakuinnya juga, intensitasnya harus kita pertahankan. Sandannya nggak kuat, kita boleh menurunkan kecepatannya aja, tapi jangan istirahat atau jangan ditawar-tawar. Aturan HIIT ini kita harus pakai timer. Timernya tuh bisa kalian download di HP atau di gadget kalian yang lain, kayak iPad atau apa. Tanpa tunggu lama, ayo kita mulai. Yang pertama, high knee taps dulu ya. selamat menikmati gerakan selanjutnya kita akan melakukan berpis sekarang istirahat dulu selama 15 detik selamat menikmati gerakan selanjutnya kita akan melakukan cross crunch kita ke lantai tiduran bye selamat menikmati gerakan selanjutnya kita akan melakukan mountain climbers masih tetap di lantai selamat menikmati gerakan selanjutnya kita melakukan switching lunges kita harus mempertahankan intensitas kita ya kalau misalnya capek kalian boleh turunin kecepatannya tapi jangan istirahat duluan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini bagus banget ngelot-ngelot di dada. Oke, nah kita akan tutup olah lagi kita hari ini dengan jumping jack. Saat jumping jack karena penutupan, kita push sekuat tenaga kita. Jangan berhenti. Sudah selesai guys, 7 gerakan. Kalian bayangin cuma 7 menit, di keringat gue udah tumpah semua. Tapi kalian jangan seneng dulu, karena ini baru 1 round. Setidaknya kalian ngelakuin 2 atau lebih. Biar proses pemakaran lemak kalian lebih optimal. Kalau misalnya kalian nikmatin video ini, kalian boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Gue juga tantangin kalian buat ngelakuin olahraga yang tadi gue lakuin sebanyak 3 set per hari. Kalian tunggu aja 30 hari kemudian, kalian bisa lihat hasil di badan kalian sendiri kayak gimana. Karena mending gue siapin ini, itu udah pas banget buat full body workout. Jadi kalau kalian komitmen, kalian punya kemauan yang besar, gue yakin kalian bisa nurunin badan-badan dengan waktu yang sangat cepat. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih.